itu ada sesuatu oh ya maaf sama temen tost aja deh silahkan silahkan andika duduk woi ngapain sih ngetahuin apa sih kita juga bingung om ngimpangin aja bahasa gaulnya kan Angel gimana melihat seorang andika dia orang yang multi-talenta sih kalau menurut gua iya sih multi-talenta kok buah kulit apa nih itu roknya kurang lucu ya oke ini kita ngomongin soal sekarang biasa ga lucu ya eh ntar lu, emang lu lu lucu Angel kan siati loh kita berani bukan kita berani bukan malam jumat ini ya malam jumat ini ya oh pantes ngobrol sendiri terus aja Angel kan ga pernah main film horor ya sekarang ketagihan bermain film horor karena sudah dua kali bermain horor bener ya ini karena ini kan kamis misteri sedikit kita ngomong misteri ga apa-apa ya serius serius emang kamu udah seneng sekarang udah menikmati main horor menikmati sih engga cuman memang tawarannya horor terus hmmm ini ngapain sih lu tadi ngapain sih lu engga om, om sip om destanya ya sip hahaha ga jelas dunianya beda apa kita malam ini banyak kayak kekosongan tapi apa yang membuat lu waktu itu takut dengan bermain film horor karena takut karena aku yang aku tau kalo jaman dulu itu syuting film horor itu di kuburan, kuburan beneran iya 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 rumah hantu rumahnya beneran iya 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 dan sekarang pun masih ada yang kayak gitu juga kan iya sekarang pun masih ada gitu dan itu yang membuat lu takut iya dan sesudah lu main film horor pada akhirnya lu memutuskan oke main film horor terus malah ketagihan malah suka iya iya ternyata ga setakut apa yang aku pikirin sebelumnya gitu jadi ternyata syutingnya fun gitu walaupun memang kadang misalnya adegannya aku harus digangguin setan gitu misalnya kamu setan ya iya lu bilangnya takut ke kiri takut banget ke kiri gua iblis loh gua iya gua bukan setan gua iblis terus terus iya jadi di ruangan sendiri dan memang kamera doang yang di dalem orang-orang ga ada yang di dalem gitu terus mereka harus ninggalin dengan kondisi ruangan yang gelap kawai payah Vincent saya jatuh Vincent tolongin tolongin dong lu malah kabur ya nama dia teriak jatuh iya kaget ada orang jatuh teriak iya kaget duduk lagi duduk lagi udah ya santai 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 ya itu tadi barusan apa ya kaget aja kaget saya jatuh dia kaget karena lu teriak lu jangan teriak kan lu orang jatuh gimana gua itu nah kalau lu misalkan Andika seorang Andika ditawarin main film-film horror janganlah gua gua kan iblis ya enggak ditawarin misalkan ya jadilah gua jadi setannya jadi gak apa-apa lu jadi orangnya jadi orangnya gitu yang lu gak mau gua kenapa takut gua dengan gua jadi setannya lu ter emang lu pernah punya pengalaman mistis? ngobroling lainnya malam jumat ini gak bagus nah iya ngomongannya begitu karena malam jumat ya dia aja nih dia kan pemain film horror iya tadi kan udah cerit nah ya wah 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 coi kaget ah cerit lah oh my god kaget orang pocong lagi pacaran gak ganggu lu aja parnoan nah tuh dia keluar tau gitu dari tadi keluarnya dik sini dik dik enggak nih bukan acara apa-apaan sini-sini lu lagian pocok weh lu kalo pacaran jangan di sini enggak itu banyak udah punya anak oh pocoknya udah punya anak dan kayak gitulah emang gak itu lagi lewat doang orang itu si Nadia anak kreatif iya mainnya dan kayak gitu gah kok gah guys guys gah apaan gah guys gah gah itu gah gah om om uang dik ini ngomong serius ngomong serius nanti dulu om ngomongnya yang lain dah oke selama main film horror dua kali ada pengalaman yang beneran orang ada jadi waktu lagi nunggu syuting lagi waktu nunggu syuting kan iseng-iseng story-story gitu kan pas story terus aku ngomong misalnya hai aku lagi di set lokasi nih lagi nunggu syuting tapi ternyata pas playbacknya suaranya hai sakit tolong gitu kayak gitu biar nanti berima emosi kapan lo takut amat sih gue kalau gue lari gue tabrak gue refleks om gue tabrak tipi-tipi kamera-kamera gue gak ada ususan gue udah ngomong pokoknya ya peace gue om gue parno gue tabrak ya yang lain aja lah obronannya itu ngapain sih begini-begini mulu merinding om tuh ya gue sekalian udah selesai ngapain begini-begini mulu ngapain mana merinding cuma nganggilnya sih ah dia mah orang yang parnoan dikasih nih duduk sampe tuh duduk sama angel tuh sono sini ya elah sini aja mbak dia takut sama pasangan yang baru juga kemburuan ya kompar oh udah punya mbak duduk sini iya udah gue sini aja lah aduh merinding gue aduh kenapa enggak 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 ini kita akan ada sebuah dikasih